Saya mengenal saudara Deddy ini sejak burung-burung muda yang pada waktu itu menjadi teknisi muda di bidang catu daya di Perumtel atau sekarang yang kita kenal sebagai Telkom. Deddy muda bekerja dengan sangat baik dan sangat penuh integritas kepada perusahaan dan bahkan di Telkom pun banyak karya teknis Deddy dan bahkan sempat menjadi the best inovator nasional di Telkom sebanyak dua kali. Lama tidak ketemu dengan Deddy dan tiba-tiba belakangan mendengar Deddy punya talenta lain. Bahkan talentanya tidak hanya satu tapi multi talenta yang justru berbeda dengan talenta yang saya kenal selama di Telkom. Saya dengar Deddy mulai menulis buku, menulis novel, dan juga menciptakan lirik lagu. Tidak tanggung-tanggung bukunya tersebut dan bahkan menjadi buku utama di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia dan luar biasanya lagi juga lirik lagunya dipakai oleh Bimbo. Sekarang Deddy menerbitkan buku baru lagi dengan judul seperti Air, Keseimbangan, Jiwa, dan Raga. Judul yang sangat filosofis ya, karena kita mengenal apa itu air, banyak yang mengatakan hiduplah bagai air, karena akan selalu mengembangkan posisinya sehingga tetap dapat tanggap dengan situasi yang ada. Selamat buat Deddy, semoga sukses selalu mengikuti perjalanannya.